Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan tentang event limited ninja Walaupun gue sudah menjelaskan, tapi masih banyak yang bertanya lewat via whatsapp gengs ya Bang, untuk time limited ninja, gue mempunyai 12 ribu gold, worth it kah? Jadi yang nanya worth it atau enggak, silahkan tonton video ini sampai selesai biar kalian paham Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul, amin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order, ada di deskripsi nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya gengs ya Cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan ninja sikpat madara atau event top up 7 hari SPM Bisa gue bantu sampai kalian mendapatkannya gengs ya Khusus untuk server 1 sampai 1121 Langsung aja klik link order, ada di deskripsi nanti gue bantu ya gengs ya Oke, sekarang kita akan membuka event limited ninja Jadi ada juga pertanyaan, Bang, gue udah masuk peringkat dan sampai akhir enggak digeser Tapi kok gue dapetnya enggak sesuai gitu, itu kenapa bang? Oke, jadi kenapa bisa begitu? Simak gengs ya Kenapa bisa begitu? Karena kalian kurang poinnya gengs ya Dan pertanyaannya worth it enggak untuk time limited reward fall eh Sorry gengs ya, untuk time limited gerchis ini atau limited ninja ini enggak worth it gengs ya Kenapa demikian? Karena dia itu harus memerlukan banyak gold gengs ya Di sini walaupun peringkat 1 tapi poin kalian tidak 7.000 Kalian enggak bakal dapet peringkat 1 Yang hadiahnya katanya akan mendapatkan Hinata Sumer bintang 5 Terus mendapatkan Ninja Awaken ya, Ninja Tolls Awaken Sama gold 12.000 Bayangin kalau misalkan kalian peringkat 1 Tapi poin kalian itu sebanyak 810 Di sini persaratannya adalah 7.000 Ketika kalian peringkat 1 Tapi poin kalian enggak sampai 7.000 Kalian enggak bakal dapet hadiah peringkat 1-nya gengs ya Enggak bakal dapet kayak gitu Jadi kalau kalian di sini salah satu contohnya adalah LS May ya Sharper 599 Dia sudah menggaca dan poinnya sudah 810 Kira-kira dapet enggak sih? Tentu saja tidak gengs ya Tidak bakal dapet Untuk peringkat 11-20 aja Harus memerlukan poin 1.000 Jadi untuk 810 ini dapetnya gimana bang? Dapetnya itu cuman kita geser ke bawah ya Di sini untuk peringkat 21-30 Minimal poinnya 1 Jadi dia itu nanti bakal dapet 20 Shard Hinata Sumer Awakened Stone ya Sebanyak 2 Dan LXP ya Kayak gitu gengs Nah jadi si LS May Sharper 599 akan mendapatkan 20 Shard Hinata Sumer Terus Awakened Stone ya Sama ini XP untuk upgrade ninja Kayak gitu gengs Jadi kalian harus lihat-lihat dulu ya Lihat-lihat channel gue Sebenarnya udah gue upload Tapi dari kalian juga Apa ya Kurang apa ya Antusias untuk melihat Apa yang telah gue upload gitu Apa yang gue upload Yang penting-penting buat kalian gitu Sebenarnya udah bermanfaat banget gitu channel gue Udah sepenuhnya ada gitu di channel gue Memangnya Sulit ya untuk digeser-geser aja gitu Tapi gak apa-apa lah ya Buat kalian ya gue bikin lagi videonya gengs ya Gak apa-apa Jadi ya Dengan senang hati gue akan membuat videonya lagi gengs ya Intinya untuk event time limited gercis Atau time limited ninja ini Kalian harus mempunyai gold ya Kalau mau peringkat 1 nih Gue kasih tau ya Kalau kalian mau peringkat 1 Harus mempunyai gold sebanyak 47 ribu Ya 47 ribu gold Kok lo bisa tau bang 47 ribu gold Kenapa gue bisa tau 47 ribu gold Karena ya disini kita hitung gengs ya Kita hitung dulu Kalau kita mau 7 ribu poin Kita harus menggacah ya Yang 680 atau sama dengan 10 kali ini Ini tuh kalau kita gacah 10 kali Sama dengan 680 gold Nah 680 gold itu dikali 70 Ya Itu sama dengan Sekitar 47 ribu Nah kenapa dikali 70 70 dikali 100 Sama dengan 7 ribu ya Totalnya adalah 7 ribu poin Otomatis dia akan mendapatkan peringkat 1 Kayak gitu gengs ya Terus Untuk peringkat yang kedua Peringkat yang kedua itu kalian Memerlukan 32 ribu Kalau gak salah ya 32 ribu Eh sorry gengs ya Bukan 32 ribu 34 ribu gold ya 34 ribu gold Dari mana bang Dari 680 dikali 50 ya Jadi 50 dikali 100 Itu sama dengan 5 ribu poin Kalau kalian gacah yang 10 kali Kalian akan mendapatkan Yang namanya 100 poin 100 poin itu dikali 50 Sama dengan 5 ribu poin Kayak gitu gengs ya 5 ribu poin Eee harus bagaimana Dapatnya 5 ribu poin Sama dengan 680 ya Sama dengan 680 ya 650 dikali 100 Sama dengan 5 ribu poin 5 ribu poin Berapa gold yang dihabiskan Sama dengan 680 dikali 50 gengs ya Sama dengan 34 ribu gold Kayak gitu Terus Terus Untuk 3 ribu 500 poin itu Sama dengan 23 ribu 800 gold Kok lo bisa tau bang Dari mana 23 ribu 800 gold Dapatnya itu Kita hitung gengs ya Kita hitung Kayak tadi Yaitu 35 dikali 680 Sama dengan 23 ribu 800 gold Kayak gitu gengs Itu gengs ya Jadi Bocoran buat kalian 7 ribu gold Itu ya 7 ribu gold 7 ribu poin itu Sama dengan 43 ribu ya 43 ribu gold gengs Terus Untuk 5 ribu gold Sama dengan 34 ribu Untuk 3 ribu 500 poin Sama dengan 23 ribu 800 gold Kayak gitu gengs Jadi Kita lihat lagi Apakah Untuk peringkat satu ini Worth it Mendapatkan Hinata Sumer Bintang 5 Terus Ninja Tors Awaken Sama 12 ribu gold Untuk Meraih Peringkat satu Kalian harus Menghabiskan Sebanyak 43 ribu gold Dan akan Menghabiskan 12 ribu gold Dan akan Mendapatkan 12 ribu gold Sorry gengs ya Disini kalian akan Mendapatkan 12 ribu gold Setelah kalian Menghabiskan 43 ribu gold Itu Sama aja Kurang worth it ya Kurang apa ya Kurang pantas Untuk kalian lakukan Kurang pantas Untuk kalian gacha Gitu gengs ya Sangat-sangat Rugi gitu Rugi besar Daripada kalian gacha Di time limited Ninja Lebih baik Kalian gacha Di time limited Reward fall Kayak gitu gengs ya Jadi Kalian Gak usah gacha Disini deh ya Gua saranin Gak usah gacha Di time limited Ninja Karena kurang worth it Gengs ya Oke gengs Itu aja sih Yang bisa gua sampaikan Mohon maaf Apabila banyak Salah kata dari gua Karena perhitungan Gua juga Belum tentu benar Tapi Silahkan dihitung kembali Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat Untuk semua orang Termasuk Kalian yang menonton Cukup sekian Dan see you next time Bye bye